Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob, hari disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian Kita sudah gak asing dengan perbanyakan tanaman aroid Terutama filodendron Dengan perbanyakan batang satu ruas-satu ruas Sobat sekalian Nah, bagaimana kalau itu diterapkan Perbanyakan dengan satu ruas-satu ruas ini Diterapkan ke keluarga aroid juga Tetapi dari genus aglonema Sobat sekalian Apakah itu bisa? Nah, kali ini Fahri akan bagi tips Cara perbanyakan aglonema Supaya benar-benar jadi banyak nih Sobat sekalian Karena kita akan menerapkan perbanyakan Dengan potongan batang aglonema Satu ruas-satu ruas Atau satu ruas dengan satu daun pancing Bahkan yang tanpa daun pancing Oh, apakah bisa diterapkan di aglonema? Dan medianya juga cukup praktis Sobat sekalian Yaitu dengan media oasis Nah, oasis ini kita gunakan Karena bersih Menyerap air cukup lama Steril Dan juga ringan Serta mudah didapatkan di tempat Sobat sekalian pastinya ya Karena di toko tanaman pasti ada Untuk oasis Oasis itu apa? Dan bagaimana cara perbanyakan aglonema Dengan satu ruas-satu ruas Bahkan tanpa akar dan tanpa daun pancing Sobat penasaran? Ikutin Fahri terus nih Sobat sekalian Kamu nanti akan ku potong-potong nih Simon Nah Sobat sekalian Pasti gagal fokus dengan Tank atau aquarium yang ada di belakang Fahri nih Sobat sekalian Apakah ini asli ya? Ini adalah Aquarium atau tank Jumbo Atau mega tank asli Dan ini ikannya asli Air asli ya Jadi Kalau Sobat sekalian ada kesempatan Mampir ke Fahri Orchid Bisa Lihat Berbagai jenis ikan disini Disana ada Disana ada Yang kesut Pas yang ini ya Kucing juga ada Kura-kura atau tortoise ada Jadi Fahri Orchid ini Selain menyediakan Tanaman favorit Sobat sekalian Di Fahri Orchid juga Banyak Hewan Seperti mini zoo ya Karena Fahri memang Percinta tanaman Dan juga hewan Apakah Sobat sekalian ada yang suka tanaman dan juga hewan? Hewan apa aja sih yang Sobat pelihara di rumah? Sobat bisa tulis di kolom komentar ya Pasti Fahri yakin Banyak dari Sobat FO yang Juga pelihara kucing juga Oke Sobat sekalian Yang perlu Sobat siapkan adalah Aglunema yang siap diperbanyak Dengan batang yang sudah panjang atau sudah tua Apapun jenisnya ya Fahri kasih contoh dua jenis nih Untuk aglunemanya Kemudian seperti biasa Siapkan pisau Yang disterilkan dengan alkohol Ataupun pakai antiseptik bisa Kemudian Coba sekalian Kita potong aglunemanya Bismillahirrohmanirrohim Kita potong ya Sobat sekalian Sobat bisa lihat Aglunemanya ini Yang sudah Fahri potong Ini tanpa akar ya Kita bisa Perbanyak satu ruas Satu ruas Nah yang Perlu Sobat perhatikan Ketika ingin Perbanyak dengan Satu ruas Satu ruas Maka Sobat harus perhatikan Dimana letak mata tunasnya Supaya tidak terpotong Nah ini Sobat sekalian Ini disini adalah Mata tunas ya Kalau Sobat ragu Nanti bisa dua ruas Nah ini disini Mata tunas nih Kalau dirasa Satu ruas Yang tanpa daun pancing ini Terlalu pendek Sobat bisa Potong Dua ruas Di sebelah sini Ada calon mata tunas Meskipun masih Calon mata tunas Tetapi tetap Sudah terlihat Kemudian yang atasnya Itu adalah sebelah sini Biasanya zigzag Disini dan dibaliknya Disini dibaliknya Nah Kalau Sobat mau coba Satu ruas Oke kita potong Bagian sini nih Sobat sekalian Bismillahirrohmanirrohim Kita coba di Bagian sini Bismillahirrohmanirrohim Nah Tipis banget memang Sobat sekalian Oke ini adalah Calon mata tunas Jadi terbawah ya Ini calon mata tunas Ini calon mata tunas Sobat sekalian Nah Nanti nanamnya Jangan kebalik Ruas ini Mata tunas ini Pada di atas Seperti ini Oke Kemudian kita potong lagi Bismillahirrohmanirrohim Ini yang dua ruas ya Jadi disini Bismillahirrohmanirrohim Kemudian ini yang ada daun pancing Nah Ada daun pancing ini Ini posisinya nanti kita potong disini ya Bismillahirrohmanirrohim Hati-hati Pakai ujung pisau Supaya daun pancingnya Tidak patah Nah ini Satu daun pancing Sobat sekalian Tuh Ya Nanti tunasnya adalah Terselubung Di ketiap daun Dan ini bisa Ini dua ruas Bismillahirrohmanirrohim Ini Ini satu daun pancing Sobat sekalian Dan ini yang pucuknya Kita sisain tiga daun Karena pucuk ini Kalau dipotong Satu daun Satu daun Satu ruas Satu ruas Terlalu mudah Misalnya bisa Bertahan Dia nanti Kalau satu ruas Satu ruas Kalau yang pucuk Tubuhannya terlalu lama ya Dan resikonya juga bisa busuk Karena terlalu mudah Oke Kemudian kita potong lagi Yang ini ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Ini lumayan Ruasnya agak panjang Sobat sekalian Jadi lebih mudah ya Bisa satu ruas Satu ruas Satu ruas Ini satu ruas Bismillahirrohmanirrohim Ini mata tulasnya disini Bismillahirrohmanirrohim 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 Ini ada yang dapat Satu daun pancing Sobat sekalian Di bagian yang ada daun pancing ini Sobat pakai ujung pisau Dan harus hati-hati Supaya Daun pancingnya tidak patah Nah seperti ini ya Pendek banget Sobat sekalian Oke Selanjutnya Kita celupkan Kita celupkan Potongan-potongan tadi Kita celupkan di Bakterisida plus Fungi sida Air bersih Kemudian Kita beri Bakterisida plus Fungi sida Satu sendok Makan Kita aduk Jadi supaya kental ya Kemudian Potongan-potongan tadi Kita celupkan Sebentar saja Paling lama 15 menit lah Jangan terlalu lama Nanti kalau lama-lama Lupa ya Sobat sekalian Oke Kita Celupkan disini Ini fungsinya Untuk mencegah Adanya Jamur Dan juga bakteri Yang masuk ke Luka Irisan Jadi lebih bagus Memang pakai Bakterisida plus Fungi sida Sobat sekalian Oke Kemudian Kita angkat Kita celupnya Sudah ya Kita angkat Ini kita celupnya Sudah Sudah habis ya Sudah habis Ini Fari ada Agonema Pictum Tricolor Ini Fari juga akan Potong Satu ruas Satu ruas Hitung Tricolor Bismillah Ya Calon tunasnya Nanti akar akan keluar Dari Garis ruas Ini Ini ada Satu daun pancing Dan ini pucuknya Kita sisakan Tiga daun Kita celup Di larutan Fungi sida Tiga daun selamat menikmati bakterisida sebenarnya gak dicelup dengan larutan ini pun gak masalah tapi ini untuk mencegah kontaminan atau masuknya bakteri atau jamu kemudian sobat siapin tray aku gak punya tray nih oke pake tatakan aku gak punya tatakan pake nampan bisa ya ini tatakan sepat sekalian kalau sobat beli oasis itu kan kondisinya kering kemudian kita rendam di dalam air sampai tenggelam sendiri ya merendam oasis itu tidak boleh kita paksa tenggelam seperti ini karena nanti dia tidak menyerap air dengan sempurna jadi biarkan dia pelan-pelan menyerap air dan tenggelam sendiri di contoh yang udah tenggelam setelah dia menyerap air dan terasa berat ya kalau kita angkat kemudian oasis yang sudah kita rendam tadi sobat sekalian ini oasis yang sudah kita rendam udah berisi air ya karena oasis ini kan tebal banget nih sobat sekalian kita tipis ini sobat sekalian bismillahirrahmanirrahim kita bagi jadi tiga ini kita bagi tiga satu dua tiga supaya tidak terlalu tebal karena batang agronemanya itu kan pendek sekali sobat sekalian ini udah jadi tiga bagian kemudian kita tekan disini untuk menjiplak nih sobat sekalian set nah ini kan kelihatan jiplakan nih yang yang gak ada tulisannya ya kita jiplak nih sobat sekalian nah ini kan kita bisa lihat ukuran dari lubang tray ya oke kita kira-kira aja bisa ya jadiin tiga satu dua tiga terus ini jadi enam sobat sekalian kemudian kita masukin nih disini sobat sekalian set 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 ini ringkas ya nah oasis ini selain steril bersih dan dia menyimpan air oke sobat sekalian ya kalau yang pakai tatakan gak masalah karena lo gak punya tray ya sobat bisa pakai tataan 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 disini nah ini sobat bisa kasih air disini supaya wasisnya tetap basah kemudian kita potong-potong sebaik sekali seperti ketika sobat memotong kue lapis atau kerasian seperti ini sobat sekalian dan kita taruh pada tray selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai tanam nih sobat sekalian ini batang yang tadi udah kena fungisida nih sobat sekalian udah dicelup fungisida ya oke jangan sampai kebalik nanamnya ya jadi garis ruas ini berada di bawah tunas atau tunasnya di atas garis ruas ini tunas ini garis ruas ya jadi posisinya seperti ini ini garis ruas ini tunas jadi posisinya seperti ini kita tinggal tancapin aja sobat sekalian disini kita tekan Bismillahirrohmanirrohim set nah seperti ini sobat sekalian cukup mudah ya nah tinggal tekan seperti ini kemudian kita taruh di tatakan tinggal kita taruh gini kemudian kita tekan aja set karena oasis ini empuk banget jadi dengan ditekan ini batangnya tidak akan rusak jadi oasisnya yang akan belesek atau membentuk lubang kita taruh sini oke tinggal kita tusuk-tusukkan nih sobat sekalian Bismillah ini yang ada daun pancing sobat sekalian dengan oasis ini kita tidak perlu penopang nih sobat sekalian karena daun pancing yang ada daun pancing pun dia tidak roboh karena oasis ini kenceng nih kita tusukin gini dia kenceng nih sobat sekalian ini yang ada yang pucuknya kita tusukin gini dia tidak rebah nah ini yang ada daun pancing tusukin gini dia tidak rebah penceng kelebihan dari oasis kita taruh tatakan oke sangat mudah sobat sekalian kita tanam jangan sampai kebalik garisnya di bawah lunasnya di atasnya Bismillahirrahmanirrahim ini garisnya di bawah tunasnya di atasnya tunas ini garis ini dua ruas ini dua ruas ini selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian nah kemudian kalau sobat punya ruang sungkup sobat bisa taruh di ruang sungkup kalau gak ada sobat bisa dikerodong atau dibungkus dengan plastik supaya mengurangi penguapan jadi tanaman aglonema yang habis kita potong-potong ini penguapannya berkurang suhunya stabil di dalam plastik sehingga dia tidak layu dan efektivitas dari penyerapan air kelembapan sirkulasi udaranya seperti vakum ya kalau di dalam sungkup atau di dalam plastik jadi tidak terpakaruh dengan iklim luar yang tidak stabil atau kadang ekstrim dengan sungkup ini suhu di dalam sungkup itu lebih stabil aglonemanya lebih kuat dan lebih cepat tumbuh ini hasilnya kita jadi banyak nih sobat sekalian setiap ruas bayangkan aja setiap ruas jadi satu tanaman kalau sobat males nyiram ini tinggal diisi air sobat sekalian supaya was ini tetap basah nanti akar akan tumbuh beserta tuna setelah dua bulan cukup mudah sobat sekalian ya jadi aglonema pun bisa diperbanyak dari satu ruas satu ruas ini bahkan ruas yang sangat pendek sobat sekalian ini bahkan ruas yang sangat pendek sekalipun bahkan ruas yang sangat pendek sekalipun kita bisa menanamnya sobat sekalian ini itu ya nanti tunas akan jebol di oasis ini akar juga akan keluar-keluar oke kalau sobat enggak punya ruang sungkup nih sobat bisa kerodongin pakai ini plastik bening ya plastik bening dan kita masukkan seperti ini sobat sekalian tapi dikasih air dulu sobat sekalian ya kita kasih air dulu disini biar oasisnya selalu basah enggak usah banyak-banyak kira-kira sepertiga dari tinggi nampan atau tatakan dan kita lindung plastik seperti ini sobat sekalian bismillahirrahmanirrahim oke kemudian ujungnya kita tutup rapat ya pakai karet lah atau pakai jam tangan lah atau pakai cincin lah pakai cincin lah bisa bisa lah pakai cincin coba ya nih pakai cincin tuh tapi nanti kalau mau pergi-pegi cincinnya enggak ada nyariin yaudah pakai karet aja ya oke pakai karet ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah tumbuh jangan lupa berdoa jadi malah kayak bunga mawarnya beauty and the beast ya ada kerodongnya sobat sekalian hanya perlu menunggu 2 bulan sobat sekalian lihat bagaimana fast-fahri kalau cadangan air di dalam habis nah kalau kerodongnya atau plastiknya ini enggak bolong normalnya airnya enggak cepat habis karena penguapan itu enggak bisa keluar jadi cuma nguap balik lagi nguap balik lagi di dalam plastik jadi paling kalau berkurang sedikit aja ya karena plastik tetap punya pori-pori dan air tetap bisa menguap tapi sedikit sekali nah kalau kira-kira airnya kok udah mau kering ya tinggal ditambah lagi buka sungkupnya tutup lagi dan kalau sungkupnya ini terlalu ngembun atau terlalu banyak air di dinding-dinding plastik ini sobat bisa lap-lap pakai kain kering kemudian tutup lagi gitu ya gitu sobat sekalian cukup mudah ya tapi ini pakai karet aja jangan pakai cincin apalagi pakai jam tangan nanti kalau ditanya jam berapa malah susah ya ini sobat sekalian cukup mudah ya kita tunggu 2 bulan setelah 2 bulan nanti Fahri akan update lagi sobat sekalian gitu oke ini Fahri akan taruh di ruang sungkup ya karena Fahri punya ruang sungkup ruang khusus untuk menyungkup sobat mengikut ke ruang sungkup yang mengap-ngap kalau sobat nggak punya ruang sungkup sobat bisa membrongsongnya atau menaruhnya dengan kerodong plastik seperti ini ini udah seperti sungkup oke mari kita pergi ke ruang sungkup sobat sekalian sobat sekalian nanti hasilnya setelah 2 bulan Fahri akan share videonya akarnya sudah tumbuh atau belum dan tunasnya sudah tumbuh atau belum seharusnya sudah ya kenapa nggak sekalian langsung ditampilkan sekarang karena nanti videonya terlalu panjang oke kita ke ruang sungkup oke kita letakkan di dekat trium papilla minum nih sobat sekalian oke kita letakkan di sini ya bismillahirrahmanirrahim oke di ruang sungkup ini banyak sekali seedling atau hasil dari biji anturium ada anturium clarinervium papilla minum for chairman ada anturium vitari volume atau dasi ya metku dasi ya metku dasi bang ya met ini lagi ini apa kak tarantula tarantula atau clarinervium terus disana juga banyak monstera monstera yang satu daun satu daun disini ada pisang varigata nih florida varigata yang baru panen terus sudah ditanam terus tinggal tunggu nubuh daun disini ada petrea juga hidup nih petreanya nih kita lihat akarnya sudah keluar belum ya belum tapi ini sudah mau bentuk kalus ini sudah keluar tunas udah panas oke jadi sobat sekalian sangat mudah ya untuk memperbanyak agronema dengan potongan batang satu ruas satu ruas bahkan tanpa akar seperti yang kita lakukan pada monstera philodendron ternyata agronema juga bisa sobat sekalian dan medianya pun sangat praktis ya sobat sekalian bisa menggunakan oasis nah kalau sobat gak ada oasis bisa pakai alternatif media lain seperti rockwool yang biasa untuk hidroponik kemudian juga bisa pakai mos baik itu javamos ataupun spagnumos mos yang putih ya sobat pasti penasaran dengan hasil propagasi agronema ini kita akan update lagi atau Fahri akan upload video terbaru 2 bulan ke depan apakah metode ini benar-benar efektif dan berapa persen agronema yang tumbuh dan setelah 2 bulan nanti apakah baru akar saja atau sudah beserta tunas yang tumbuh sobat sekalian sobat penasaran pantengin terus channel Fahri Orkid kita tunggu 2 bulan ke depan ambil yang positif ambil ilmu yang baik dari saya yang jelek-jelek dibuang sampai jumpa di video selanjutnya yuk Simon Simon